Putri Harum dan Kaisar Jilid 03 Ade Uha si wanita menjerit kesakitan ia coba menghadang, tapi luka di pahanya itu memaksa ia untuk duduk kembali dengan rasa sakit yang hebat Memang hantaman tongkat tadi menyebabkan ia terluka berat Ketika si Uho masuk, didapatinya laki-laki berbaring di atas pembaringan Karena kamar itu tak ada penerangannya, wajah orang itu tak tampak jelas Hanya kepalanya saja yang tampak dibalut kain putih, begitu pula tangan kanannya dibalut dan diikat pada leher, sedang sebelah kakinya pun dibalut juga Jadi boleh dibilang orang seperti mayat yang dibungkus kain putih, begitu melihat ada orang masuk dia segera menegur dengan suara lemah Siapa aku orang si tong piausu dari tinuan piawokok? Karena kamar semua sudah penuh kemohon kau perbolahkan aku tidur di sini, wanita itu siapa, istri atau kenalanmu saja kau pergi saja, kata orang itu dengan nada hambar Susi Uho mengerti bahwa orang tersebut terluka berat, sedang satunya tadi hanya seorang wanita Dia tak mau sia-siakan kesempatan itu, lalu cengar-cengir berkata, jangan gitu dong, biar kita tidur bertiga Jangan khawatir, tak nanti menyeplok kau kamu, karena murkanya itu sampai gemetar badannya To aku, jangan umbar nafsu, kita tak boleh cari musuh baru lagi, seru si wanita dengan lemah Kemudian katanya pada tong si Uho harap kau letas keluar apa keluar menemani kau kan lebih enak Bukan sahut si Uho dengan lagak tengi kau kemarilah, tiba-tiba laki-laki itu berseru Bagaimana, kau lihat aku ini cakap tidak kata si Uho sambil melangkah maju Kurang jelas, mau lebih dekat lagi kata lelaki itu dengan tertawa si Uho maju beberapa tindak lagi Katanya, lihat yang terang dong, inilah yang dikatakan si bagus memboyong si cantik Belum selesai ucapannya, tiba-tiba laki-laki itu bangun dari pembaringan dan sebat luar biasa Satangan kirinya dijulurkan menotok jalan darah, KHI ia hiat dengan mengungang sisa kekuatannya dalam iwekang dia hantam pundak si ceriwis itu Seperti mega tertiup pangin, tubuh si Uho melayang sisa terlempar keluar mengerusuk jatuh di lantai halaman Dia menjerit-jerit, tapi tak dapat berkutik, karena ditotok diam tadi, tak dapat berkutik, karena ditotok tadi San Elo Osem dan petugas yang berteriak-teriak di sepanjang jalan buru-buru menghampiri untuk mengangkatnya Tong To Aya, jangan mengganggu mereka, rupanya mereka adalah orang Hang Hwe Awe, kata Kun Lo Sem bisik Ah, ah, kakiku tak bisa bergerak Hang Hwe Awe, bagaimana kau tahu seru Tong Siu Ho dengan mengucurkan keringat dinhgi Kata pemilik hotel, ini, tadi empat orang dari kantor pembesar sini akan menangkap mereka, tapi dapat dipukul mundur Elo Osem memberi keterangan Ketika mendengar ribut-ribut itu orang-orang Piau Hang semua melihat keluar Ada apa sih seru Giam Si Chiang menghampiri Giam Lioko, aku ditikam oleh orang Hang Hwe Awe, kau tolonglah teriak Siu Ho sambil meringis sakit Giam Si Chiang kerutkan jidatnya Dia tarik tangan Siu Ho terus panggulnya, letong masuk kemari Si Chiang akan menjaga nama Tinwan Piau Kok Maka ia tak mau orang ketawa ada Piau Su Tinwan Piau Kok dihajar orang sampai tak bisa bangun Tapi dia terkejut juga ketika di dalam kamar ia lepaskan Siu Ho turun ternyata masih saja ia numperah di tanah Tubuhku lemas tak berfertenagasan Elo Osem kurang ajar, kau tak mau gendong aku teriak Siu Ho pula Baru kini Giam Si Chiang tahu bahwa kawannya itu terkena totokan orang, lalu ditanyainya Kau berkelahi dengan siapa tadi dengan mata melotot dan muka kecut Siu Ho tunjuk ke arah kamar wanita tadi, katanya dengan seorang telur busuk di situ kawanan Hang Hwe Awe Belum sempat orang mengurus perbuatanmu membunuh Cio Bun Kisam Yakini kau coba main gila dengan tongto ayamu ini Demikian sengaja Siu Ho ngkit kematian Cio Bun Kisam ya dari Kuantong Liu Kmo di depan Giam Si Chiang agar panas hatinya Tongto ayamu, jangan memaki-maki saja Jangan cari perkara dengan orang Hwe Awe Sekali kita kesalahan pada mereka sukar kiranya tugas kita sebagai piwasu akan dapat aman Semula Giam Si Chiang termakan akan bualan Siu Ho tadi, ia bermaksud akan menjajal orang tersebut Tapi ketika teringat bahwa musuh pandai menotok, apalagi kini ia seorang diri dan telah ditinggal mati oleh kakaknya Giam Si Gui Maka ia tarik mundur niatnya itu Ketika itu tampak Chi Chiang Lun Piao Su mendatangi Segera dia bertanya pada San Elo Osem si tukang teriak di jalan itu Apakah kau tak salah lihat pada orang Hang Hwe Awe San Elo Osem mendekati Chi Piao Su Lalu bisiknya, setelah keempat pahlawan kantor pembesar berlalu Maka kasir hotel ini menerangkan bahwa sepasang suami istri itu adalah pesakitan penting Untuk mereka berdualah, kerajaan sengaja mengurus beberapa jagoannya menangkapnya kemari Kasir itu telah dipesan bila sewaktu-waktu kedua orang itu hendak berlalu Supaya lekas-lekas melaporkan kepada pembesar setempat Semuanya itu telah kudengar tadi, Chi Chiang Lun berusia 50 tahun lebih Lama dia terjunkan diri di kalangan priwahang Meskipun bugainya tak terlalu tinggi, tapi dia luas sekali pengalamannya Segera ia memberi isyarat meta pada Giam Si Chiang Lalu bersama-sama mengangkat Tong Siu Ho Golongan apa sih? Tanya Si Giam Orang Hang Hwe Awe Baik mengalah Nanti setelah menolong Tong Siu Ho Kita rundingkan lagi Balas Cip Yau Su kemudian tanyanya pada San Elo Osen Adakah kau saksikan pertempuran tadi? Wah, hebat sekali Seorang wanita muda memegang dua Batang pedang Sebatang panjang di tangan kiri dan sebatang yang pendek di tangan kanan Keempat orang laki-laki itu tak dapat mengalahkannya Sebenarnya mereka berempat menang angin Cuma mereka sengaja memperpanjang pertempuran untuk melelahkan si wanita Tutur Elo Osen Itulah murid dari keluarga Lu Yang digelari Sin Chulu Keh Ia pandai melepas Hwe To bukannya Ya, benar Tangannya sakti sekali Kata Elo Osen mah Kiranya Sutang Keh ketua keempat berada di sini Kata Cip Yau Su pada Giam Si Chiang Habis itu mereka tak bicara apa-apa lagi Bertiga mereka menggotong Tong Siu Ho masuk ke dalam kamar Kali ini Hwe I Ching menyaksikan semua kejadian Ketika ketiga Piao Su itu berunding Dia tak dapat mendengar jelas Tapi dua patah kata dari Cip Yau Su itu dapat didengarnya betul Pada saat itu Anci muncul di situ Lalu mendekati Siu Ho Nyasraya katanya Suhu, kapan kau ajarkan ilmu Tiam Hiat padaku Coba itu pun unjukkan kepandayan Begitu Hwe I Ching tak menggubris Dia hanya berkata seorang diri Tentunya anak keturunan dari Sin Chulu Keh si golok sakti keluarga Lu Ah aku tahu tak boleh tinggal diam Siapa Sin Chul Ki itu tanya Wan Chi Sin Chul Lugoan Tong adalah sahabat karibku Kabarnya ia sudah meninggal Wanita yang bertempur itu tadi gunakan jurus-jurus ilmu golok dari Lugoan Hang Kalau bukan puterinya tentulah muridnya Dalam pada itu, Chi Cheng Lun dan T. E. Ing Bing berdua Piaw Su dengan menggotong Tong Siu Ho tampak menuju Ke kamar si wanita tadi Di luar kamar, San Elo Osem lebih dulu batuk-batuk lalu berseru keras-keras Chi T. E. dan Tong bertiga Piaw Su dari Tinwan Piaw Komohon berkunjung pada Su Tong Ki dari Hang Hwa 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 Begitu gerendel pintu terbuka, si wanita muda berdiri di ambang pintu ia mengawasi keempat tetamunya itu San Elo Osem buru-buru memberikan tiga buah kartu nama Namun si wanita tersebut tak mau menerimanya, malah terus membalikan diri masuk ke dalam Rupanya ia berunding dengan suaminya, tak lama kemudian nampaknya keluar lagi seraya menyilahkan tetamunya masuk Selama di dalam, wanita itu tetap berdiri di samping seng suami Walaupun keempat tetamunya itu mengerahkan jubah panjang dan tak membekal senjata apa-apa Tapi Tuan Rumah tetap curiga Saudara kami ini, tadi telah kesalahan pada Tuan untuk itu datang mengaturkan maaf Demikian T. Ceng Lun membuka pembicaraan seraya menjura diikuti pula oleh T. E. Ing Bing dan San Lo Sen Namun si lelaki itu tetap berbaring di tempatnya, maka berbisiklah wanita itu padanya Koko, orang-orang pinwan piwako haturkan maaf padamu Laki-laki itu tak menyahut apa-apa Bun Tia Hei Hei, meskipun aku belum pernah bertemu padamu Tapi sudah lama dengar su tengkah dan namamu yang kesohor Pemimpin piwako kita Wintin Homi Ong Hwi Fing dan ayahmu Situ Luloya Mempunyai hubungan baik, saudara kita yang satu ini memang sembrono sekali titik S. 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 T. Dia terluka dan baru teridur Nanti jika sudah bangun akanku sampaikan maksud kunjungan kalian padanya Harap kau orang jangan anggap kita tak tahu adat, tapi karena Ia terluka hebat, sudah hampir dua hari ia tak bisa tidur Sahut si wanita memutuskan omongan orang Dan wajahnya mengunjuk seperti orang berduka Si Cheng Lun dapat menerima alasan itu Karena memang dilihatnya seluruh tubuh orang itu dibalut kain Kemudian katanya, Bun Su Tengkah lukanya bagaimana aku ada membawa obat Kiam Sanayok untuk segala macam luka Demikian C. Cheng berkata untuk mengambil hati orang Si wanita rupanya mengerti maksud orang Lalu berkata terima kasih, kita sudah punya obat Cuan yang terkena tiam ini, tak terluka berat Kalau nanti suamiku sudah bangun, akanku suruh pelayan memanggil tuan Mendengar orang suka menolong, keempat tamu itu lalu undurkan diri Eh, nanti dulu Mengapa cuan-cuan tahu nama kami? Tiba-tiba wanita itu bertanya sepasang wan yang cu dan golok terbang Moh itu orang kanghou manakah yang tak mengetahuinya Dan lagi, kalau bukan Bun Su Tong Ki Siapa lagi yang mempunyai kepandayan tiam hiat itu Serta pula kalian berdua berkumpul menjadi satu Maka tentulah Pan Lui Chiu Bun Lei dan Wan Yang Chula Wuping adanya Sahut Cheng Lun wanita muda tersebut tersenyum simpul Ia puas mendengar orang junjung dirinya dan suaminya Melihat mereka keluar kembali Wan Cikambuh penyakitnya untuk belajar ilmu tiam hiat Ia mendongkol karena sampai sebegitu jauh Suhunya masih belum mengajarnya ilmu tersebut Ia masuk ke dalam kamar untuk mencari akal bagaimana caranya Agar Seng Suhu mau menurunkan pelajaran itu Habis dahar pagi ia temani ibunya berbincang-bincang sebentar Ibunya memperingatinya agar jangan nanti di jalanan membuat keonaran lagi Dan melarang menyamar sebagai laki-laki lagi Tapi Wan Cik hanya ganda tertawa saja Ma, bukanlahkah sering menggerutu tak punya anak lelaki Kalau kini aku menjelma menjadi seorang laki-laki Mengapa kau tak berfergerang ibunya kalah separuh Lalu masuk ke kamar dan tidur Ketika Wan Cik juga akan masuk tidur Tiba-tiba didengarnya di halaman sana Seperti ada orang mengetuk jendela dengan perlahan-lahan Dan menyusul terdengar seorang sedang bisik-bis Bocah, keluarlah aku ada yang akan diomongkan denganmu Segera Wan Cik menyambar pedang Terus loncat ke halaman Di mana sebuah bayangan orang Kedengaran berseru pula Anak setan, kalau kau ada nyali Mari ikut aku Wan Cik adalah ibarat anak kambing yang tak takut harimau Tanpa curiga apa-apa Dia loncat keluar tembok buat mengikutinya Baru saja kakinya menginjak tanah Sebuah pedang berkehuat menghantamnya Cepat Wan Cik hadangkan pedangnya untuk menangkis Dan cepat menanyai Siapa kau aku adalah Cui Iwi Sem Hue E Cieng Tong Eh Sahabat kita orang sebagai air Sungai tak mengganggu air sumur Mengapa kau ganggu kami hingga urusan kami yang besar itu terlantar Ntar kini baru Wan Cik tahu dengan jelas bahwa Bayangan yang melintangkan pedang ke tanah itu adalah Si Nona Baju Kuning yang pernah bertempur dia waktu tempo dulu Ia tak dapat menjawab teguran si Nona itu Memang ia tak punya alasan Mengapa harus mengacau urusan itu Namun ia malu untuk mengaku salah Maka dicarinya alasan katanya Urusan dunia adalah urusan manusia semua Memang si Om Aimu itu paling suka campur urusan orang lain kau tak terima Baiklah aku akan mohon pelajaran pedangmu lagi Ucapan itu dibarengi dengan serengan pedang ke arah si Nona Dengan murka si Nona segera angkat pedangnya untuk menangkis Wan Cik sebenarnya tahu bahwa ilmu pedangnya tak nempel dengan seng lawan Tapi ia sudah punya rencana Sembari berkelahi ia terus mundur Sambil melihat letak tempat yang akan dilaluinya Ia terus mundur hingga sampai ke kamar suhunya Dan pada saat itu berteriaklah ia dengan kuat-kuat Suhu, suhu aku akan dibunuh orang Hem, kedengaran si Nona mencemoohkannya Manusia tak punya guna Mana aku sudi mengotori tanganku untuk membunuh manusia macam kau itu Aku hanya hendak memberi pelajaran padamu Agar selanjutnya kau jangan usilan dengan urusan orang lain Habis mengucap itu Cheng Tong segera balikan diri terus berlalu Tetapi Wan Chi tak mau melepaskan Ia segera loncat menikam punggung lawannya Maka Cheng Tong pun lantas putar tubuh dan pedangnya untuk bersilat lagi dengan Semhun kiamnya karuan Wan Chi kerepotan Tiba-tiba ia mendengar tindakan kaki mendatangi dari arah belakang Ia pastikan bahwa itu tentu suhunya Liok Hwe I Ching Maka membarengi saat Cheng Tong menikamkan pedangnya ke arah dadanya Wan Chi dengan sebat loncat bersembunyi di belakang suhunya Melihat adanya bahaya Mengancam apa boleh buat Hwe I Ching angkat pedangnya buat menangkis Ilmu pedang Cheng Tong sangat cepatnya Tanpa berkata apa-apa Ia kirim sepuluh jurus serangan bertubi-tubi Selama itu ia heran bahwa sekalipun permainan jago tua itu tak berbeda dengan anak muda atau Wan Chi tadi Namun ia tak dapat berbuat apa-apa Ia bergerak makin seru lawan makin perlahan Dan setelah beberapa jurus lagi Kini ia berbalik dari menerjang menjadi diserang Ketika itu Wan Chi berada di samping Dengan seksama ia awasi jalannya pertempuran anak tara suhunya dan nona baju kuning itu Dengan begitu tercapailah maksudnya mencuri lagi beberapa kepandayan dari suhunya Apabila suhu itu betul-betul masih menyimpan beberapa macam ilmu Tapi ia menjadi kecelejuan Hun Kiam Sud yang dimainkan oleh Seng Suhunya itu dapat bergerak dengan mantap dan mahir sekali Betul-betul dia dapat menguasai permainannya dengan sempurna sekali Pokok tujuan dari Seng Hun Kiam yakni untuk menghantam kelambatan musuh dengan kecepatan agar musuh menjadi kalang kabut Namun Hwe I Ching tak mau mengekor gerakan musuh hingga setelah berselang beberapa jurus lagi kedudukan mereka menjadi terbalik Sampai di sini insyaflah Ceng Tong bahwa kini ia menghadapi seorang angkatan tua yang kenamaan Ia harus dapat bertindak sebat Dengan asap di gulun pasir dan meliwis jodoh di padang pasir ia merangsak hebat untuk menafkis Sebat luar biasa Ceng Tong memutar diri untuk lari Namun Juan Hwe Kiam Sud dari Hwe I Ching bagaikan hujan yang tak kenal putus Sekali terlibat, jangan harap dapat terlepas Apa boleh buat Ceng Tong terpaksa melayani dengan mendeluh hati Melihat kesempatan bagus itu Wan Chi lalu masukkan Pedangnya dan dengan ilmu silat tangan kosong bu kekihian kangkun Ia terjunkan diri dalam kalangan Sudah barang tentu Ceng Tong makin ripuh dibuatnya Wan Chi memang nakal Ia tak sungguh-sungguh mengarah serangannya di bagian yang berbahaya dari lawannya Caranya berkelai pun hanya seperti orang bercanda Dengan tangan kosong, ia jotos ke sana, menepuk ke sini Ia memang hanya mau membalas sinean ketika bulu suri kudanya di jebol tempoh hari itu Menurut kaum muslim, pergaulan antara laki-laki dan perempuan sangat dibatasi Wanita yang keluar rumah tentunya harus menggunakan kerudung untuk menutupi mukanya Namun bagaimanapun karena menjalankan tugas penting terpaksa aturan itu dikesampingkan oleh Ceng Tong Ceng Tong adalah seorang gadis yang memegang teguh kesucian Ia gusar sekali melihat kelakuan yang tak senonoh dari Wan Chi yang dikiranya seorang pemuda itu Karena marahnya kemudian ia lengah Dan hampir ujung pedang Hwe I Ching menyambar ke mukanya Dengan tersipu-sipu nona itu tundukan kepalanya seraya menangkiskan pedang Tapi tiba-tiba dari arah belakang, Wan Chi berseru keras-keras Lihat pukulan dengan gerak ayam liar menotol beras Wan Chi menghantam pundak kiri si nona Dan ketika lawannya berusaha untuk menggunakan tipu kimnahwat untuk menyambut tangan Wan Chi dari belakang ini Dengan sabetnya meneruskan jotosannya ke arah dadanya Kalau saja pukulan itu mengenai sasarannya, orangnya pasti akan terluka berat Walaupun Cheng Tong terkejut, namun ia sudah tak berdaya untuk menarik kedua tangannya yang dipakai untuk menangkis serangan Hwe I Ching dan serangan Wan Chi Namun Cheng Tong tak menjadi gugut dan segera tarik tubuhnya ke belakang Walaupun tak dapat lolos sama sekali dari musuh, tapi sedikitnya dapat mengurangi tenaga hantamannya Tapi ternyata Wan Chi tak sungguh-sungguh memakai tenaga, begitu tangannya tiba ke dada ia terus menjamahnya keras-keras bagian badan tersebut Habis itu dengan tertawa terbahak-bahak ia buru menarik kembali tangannya Itulah hinaan besar bagi seorang wanita, apalagi seorang gadis suci seperti Cheng Tong Seumur hidup belum pernah ia alami peristiwa yang sangat memalukan itu Dengan meluap-luap ia tikam Wan Chi dan ketika anak jahil itu berkelit, ia barengi lagi membacok Betul-betul Cheng Tong umbar kemarahannya ia tak pedulikan sama sekali akan serangan Hwe I Ching Seluruh perhatiannya dicurahkan untuk merangsat Wan Chi saja Untung Hwe I Ching mempunyai pikiran lain, ia mengetahui permainan pedang Cheng Tong tempoh hari itu sangat bagus Dia hendak mencobanya saja, ia tak ada niat sama sekali untuk melukai si Nona Melihat orang tak pedulikan serangannya, ia pun tak mau merangsat lagi serta terus menarik balik serangannya Serangan Cheng Tong yang gencar itu sampai tak memberi kesempatan bagi Wan Chi untuk menarik pedangnya Ia terus-menerus mundur, tapi pada saat itu ia masih sempat menggoda Aku telah merabahnya, kau mau bunuh pun tak bergunalah Cheng Tong keluarkan ilmu simpanannya yang disebut Tontasakti berkoki ajaib Begitu ujung pedang hampir mengenai, secepatnya diganti dengan ilmu pedang istimewa dari Hian San Tei Yakni Hei Si Sim Lu, selekas itu juga hanya sinar pedang yang tampak bergulung-gulung sehingga Mek Wan Chi menjadi berkunang-kunang Nampak muridnya menghadapi bahaya, Hwe I Ching tak Beraya lagi terus maju menyambut serangan itu, baru saja Wan Chi dapat mengasal sebentar Ia sudah mulai tertawa dan menggoda lagi Ah, sudahlah jangan marah-marah, kau kawin sama aku, bereslah sampai di situ Tak kuatlah Cheng Tong menahan amarahnya saking kemasnya tak dapat melabrak Wan Chi dia menjadi kalap Ketika Hwe I Ching menusuk, ia tak mau menangkis tapi bahkan ajukan badan untuk menubruknya Kaget Hwe I Ching buat nampak si nona hendak bunuh diri Cepat-cepat dia tarik balik pedannya dan mendorong pundak Cheng Tong hingga sampai sempoyongan lima tindak ke belakang Dia loncat memburu seraya berkata, nona jangan kesal hati, karena bingung dan mendongkol Cheng Tong sampai mencucurkan air mata Dengan tak berkata apa-apa ia terus berlalu Nona jangan buru-buru pergi Aku ada sedikit omongan seru Hwe I Ching seraya memburu pada nona itu Perintah Hwe I Ching sambil berpaling ke arah Wan Chi Dengan cekikikan, Wan Chi menghampiri tapi ketika dekat Cheng Tong tiba-tiba mengirimkan tinjunya Aduh, tak kena Wan Chi berkelit dengan tertawa Sembari begitu ia tarik kopiahnya dan menjulurlah rambutnya yang bagus Lihatlah aku ini seorang pria atau wanita Hampir saja Cheng Tong mati terkejut ketika menyaksikan keadaan si pemuda yang sangat ia benci itu Ia tak tahu, mengungkapkan perasaannya apakah ia girang ataukah harus marah lagi Yang nyata ia tak dapat mengeluarkan kata-kata lagi Inilah Lita Cuku murid perempuan ia memang anak nakal sampai aku sendiri pun kewalahan mengurusnya Urusan tadi sebenarnya aku pun tak mengetahuinya Harap kau jangan salah sangka, demikian Hwe I Ching memperkenalkannya Sembari berkata itu, Hwe I Ching hendak menjurah Tapi cepat Cheng Tong menguskan muka tak mau menerimanya Ia tetap tak mau mengucapkan apa-apa Nyata kemarahannya masih belum padam sama sekali Tian San Siang Eng masih apamu tanya Hwe I Ching tanpa pedulikan sikap orang kepadanya Cheng Tong kerutkan jidatnya, tapi tetap membandel tak mau bicara Dengan Tian San Siang Eng, Tut Ciu Tan Ceng Tik dan Suat Hukuan Bling Wee aku mempunyai hubungan yang rapat Kata orang bukan tergolong orang luar, meneruskan Hwe I Ching Tuat Tiau adalah suhuku Akanku laporkan pada Suhu dan Sukong, bahwakah seorang Ciam Pua menghina orang muda Bukan saja menyuruh murid untuk mengganggu aku bahkankah sendiri turun tangan Kata Cheng Tong mengambek Sembari mengucapkan begitu, Cheng Tong mengawasi tajam-tajam pada Hwe I Ching dan Wan Chi Lalu berjalan pergi Tapi baru saja ia berjalan beberapa tindak Didengarnya Hwe I Ching berseru lantang Eh, kau melapor suhumu, tapi akan kau katakan bagaimana nanti siapakah orangnya yang menghina kau itu Cheng Tong seperti diguyur air Memang ia tak tahu si dan nama orang yang menghina itu Ia terpaksa hentikan langkahnya, lalu bertanya Nah, kalau begitu kau ini siapa Hwe I Ching mengurup jenggotnya Setelah itu dia tertawa dan bertanya Kamu berdua seperti anak-anak saja, sudahlah, ini muridku Li Wan Chi dan aku adalah Dian Li Chiam Liok Mendadak Hwe I Ching memutuskan omongannya sendiri Ia teringat bahwa selama ini ia menyembunyikan diri dengan cermatnya Sehingga Wan Chi sendiri belum mengetahui si dan namanya yang sebenarnya Tapi segera sambungnya Ah, kau bilang saja Dian Li Chiam dari Butong Pei mengaturkan selamat pada suhumu Yang telah beruntung mendapatkan murid yang baik sekali Ah, seorang murid yang baik Aku telah dipermainkan orang secara begini Bukankah berarti menghilangkan suhu dan sukongku itu Sahut cengtong dengan gemas dan putus asa Nona, jangan kau anggap karena telah terkalahkan dalam tanganku tadi lalu merasa malu Orang yang dapat melayani aku sampai berpuluh-puluh jurus seperti kau tadi Jarang sekali ada, sekalipun di kalangan kangong Selama itu aku tahu bahwa Tian San Siang Eng tak mau menerima murid Tapi permainanmu yang kusaksikan tadi itu Betul-betul warisan atau ajaran dari Siang Eng Dan hal itu telah kubuktikan ketika kita bertempur tadi Bagaimana dengan sukongmu Apakah dia masih sering minum cuka dari suhumu Habis mengucap itu Hwe I Ching tertawa tergelak-gelak Karena sampaitpun urusan pribadi dari suhu dan sukongnya diketahuinya Insyaaflah cengtong bahwa kini ia berhadapan dengan seorang ciampu angkatan tua Namun ia masih tak mau tunduk katanya Kalau betul kau adalah sahabat suhuku Mengapa suruh muridmu mengganggu aku Karena dialah hingga kitab suci itu Terlepas lagi Ku tak percayakah seorang yang baik Terus ia langkahkan kakinya lagi Nyata ia tak mau kalah adu lidah Dengan cerdiknya ia desak Hwe I Ching Adu pedang kalah Bukanlah hal yang memalukan Tapi kitab suci sampai tak dapat merampasnya kembali Barulah yang dikatakan sebagai hinaan Kalah menang apalah faedahnya untuk seseorang Itulah yang harus kita tempur mati-matian Demikian kata Hwe I Ching tiba-tiba Cengtong seperti orang yang disadarkan dari kehilapan Dengan serta merta ia menuju ke hadapan Hwe I Ching untuk memberi hormat Katanya, si Wete seorang bodoh Mohon lociampuo suka memberi petunjuk Sebagai jalan untuk merampas kembali kitab suci itu Dari genggaman anjing-anjing itu Untuk budi lociampuo itu Pasti seluruh bangsaku akan berterima kasih Tak terhingga Cengtong terus jatuhkan diri untuk memberi penghormatan Tapi buru-buru dicegah oleh Hwe I Ching Karena perbuatanku yang ugal-ugalan itulah sampai Membikin kapiran urusanmu Cici kau jangan khawatir Ku bantu padamu untuk mendapatkan kitab suci itu kembali Mari kita pergi sekarang juga Wanci mendesak Hwe I Ching menyetujui ajakan muridnya itu Untuk itu terlebih dahulu kita selidiki keberadaannya Begitulah diputuskan Hwe I Ching berada di luar Sementara Cengtong dengan Wanci masuk ke dalam hotel Tadi Wanci tampak Tong Siuho masih menggendong bungkusan merah itu di belakangnya Dia ajak Cengtong menuju kamar si orang siutong itu Pintu kamar itu menyala Maka kedua nona itu lalu lebih dulu sembunyi diri di sudut tembok Untuk mendengarkan pembicaraan orang dalam kamar itu Terdengar jelas bagaimana Teng Siuho mengoceh tak Karuan dan sesaat kemudian menjadi diam kembali Tio Tai Jin, kau sungguh hebat Sebentar saja kau telah sembuhkan Tong Siuho membual Kalau jauh jauh hari tahu Tio Tai Jin kita datang kemari Tak nanti kita sampai merendahkan diri meminta pada dia HMM, sungguh sial, seru Cipiawusu Saat itu terdengar suara gagah dari seorang lantas katanya Coba tunjukkan aku sepasang suami istri itu Besok pagi kalau Eloogo sudah datang Kita akan turun tangan Orang-orang itu memang sebangsa kantong nasi saja Masa empat orang mengerubuti seorang perempuan saja Tak mampu mengalahkan Saat itu Wanci tak sabar lagi Ia mencari lobang pada kertas jendela untuk mengintip ke dalam Ternyata di kamar itu terdapat enam orang Seorang yang berusia empat puluh tahun lebih Nampaknya sangat keren dan gagah sekali Mungkin dialah yang dipanggil Tio Tai Jin itu Sepasang biji matanya bersinar tajam Nyata orang itu sangat lihai sekali wekangnya Diam-diam Wanci heran mengapa orang pemerintahan Terdapat begituan Kalau otong serahkan paulo itu padaku Kawanan orang Islam itu tentu tak mau berhenti Mungkin di jalan nanti kita mendapat rintangan Kata Diam Si Chiang Dengan sikapayalayalan siuho melepas paulhoknya Nyata sekali ia segan untuk mengirahkannya Ayo kau tak perlu khawatir Aku takkan merebut pahalamu Yang penting biarlah kitab itu dapat tiba di kota raja dengan selamat Dan nanti kita enak semua Kata Si Chiang pula Mendengar itu Wanci kaget Sekalip ya Allah itu berada di tangan Si Giam itu Sukarlah untuk merebutnya Karena ia itu ilmunya lihai sekali Cepat ia mengasah otak mencari akal Ia berbisik beberapa patah kata di dekat telinga cengtong Ia sendiri lalu melepas kopiahnya Rambutnya diuraikan ke muka Lalu memakai sapu tangan untuk menutupi separuh mukanya Setelah itu ia menjemput dua lembar genteng Terus ditimpukan ke arah jendela Genteng itu menyambar padamkan pelita di dalam kamar Dan secepat itu tampak lima ol sosok tubuh loncat keluar Malah salah seorang yang berada di muka sendiri kedengaran berseru Siapa yang bernyali besar itu cengtong mengerti maksud kawannya Dengan bersuit keras Ia loncat melewati tembok Mengira itulah seng pengacau Piausu-piausu itu segera mengejarnya Setelah piausu itu menghilang Wanci menerobos masuk ke dalam kamar Hampir setengah harian siungho menderita ditotok Dan kini baru saja ia sembuh Sudah tentu badani lemas Dengan berlalunya kawan-kawannya tadi Tau-tau ada seorang sangat aneh rambutnya terurai ke muka Setan bukan orang bukan Malah makhluk itu berjingkrak-jingkrak dengan mulut berkecat-kecat Teka karuan artinya Saking takut dan kagetnya Siungho lemah lulai tulang sendinya Cepat sekali makhluk itu menyambar paulo siungho Lalu dengan masih bersuit cuat-cuit dia berobot keluar Sekarang kita tengok kawanan pausu yang tengah mengejar bayangan hitam tadi Di saat lain tiba-tiba Tio Taijin hentikan larinya dan berkata Jelaka kita telah terjebak Memancing harimau keluar sarang Ayo, lekas kembali Kawan-kawannya pun seperti tersadar Ketika memburu ke dalam kamar Didapatnya siungho dalam keadaan yang lucu Dia jungkir balik dari atas pembaringan Terlongong-longong seperti patung Baru setelah dipaksa kawan-kawannya Ia dapat menceritan tentang makhluk Seperti setan yang mengambil pauhoknya tadi Ngaco, berpuluh-puluh tahun ku berkelana di Kangau Belum pernah ku jumpai seorang setan Bentak Tio Taijin dengan gemasnya Wanci ketika itu sudah lompat tembok Ia bersuit pelan-pelan dan dari tempat kegelapan muncul dua sosok bayangan yang datang menyambutnya Mereka adalah Hwe Icing dan Ceng Tau Paulo telah ku rampas kembali Harap jangan disalahkan lagi Tapi belum habis Wanci menyatakan kegerangannya itu Tiba-tiba Hwe Icing berseru Awas di belakangmu baru Wanci hendak ke belakang pundaknya telah ditepuk orang Cepat ia pakai tangan kirinya untuk menangkap penyerangnya Tapi ia kalah sebab dari orang itu yang lenih dulu telah menarik tangannya Wanci terkejut hatinya Insya Allah ia betapa lihai musuhnya itu sehingga tak merasa dirinya dihunus dari belakang Buru-buru ia bernalik diri Tampak olehnya seorang setengah tua yang tinggi perawakannya tengah berdiri di hadapannya Begitu dekat orang itu berdiri di belakangnya Karena terkejutnya Wanci sampai mundur dua tindak dan berbarengan itu ia lemparkan Paulo kepada Ceng Tong Sambil berseru terimalah berbarangmu Cici habis itu ia menatap kepada si orang tadi siap untuk menghadangnya Tetapi tak disangka, kalau gerakan musuh itu sedemikian Sebatnya, Paulo melayang dia membarengi mengejut kakinya untuk menyambar Melihat itu Wanci menjadi terkejut dan gusar Seketika itu diserangnya orang itu, sedang di lain pihak Ceng Tong segera menyerangnya dari belakang Dengan tangan kiri menggenggam Paulo orang itu Keluarkan ilmu silat K.O. Supting Sebuah ilmu silat cabang Futong P yang digerakan dengan tenaga yang berisi Sekejap saja Wanci dan Ceng Tong kena didesak mundur sampai beberapa tindak Wanci segera mengetahui bahwa musuhnya itu adalah orang mengobati Tong Siu Ho Yakni yang disebut Tio Tai Jin, Ko Supang Adalah ilmu silat pertama yang dipelajari oleh Wanci Selama ia berguru pada H.W. I Ching Selama itu ia tak menyangka bahwa ilmu silat itu telah begitu mahir dan berbahaya sekali ketika dijalankan oleh orang si Tio tersebut Menghadapinya, sampai-sampai Wanci harus mengerahkan kepandainya Pada suatu kesempatan ia berpaling ke arah suhunya Tapi ternyata suhunya itu entah kemana perginya Juga Tio Tai Jin merasa terkejut tampaknya jurus-jurus permainan Wanci adalah serupa dengannya Dia nantikan sampai Wanci memainkan jurus Ciu Kililong ia tak mau berkelit Begitu miringkan tubuh, ia juga gunakan gerak Ciu Kililong untuk menyambutnya Sama jurusnya, tapi lain sekali kekuatan penggeraknya, kesemutan, sakitnya bukan kepalang Kakinya sempoyongan untuk mencegah jatuh terpaksa Wanci loncat ke samping Nampak kawannya menghadapi bahaya, Ceng Tong cepat loncat menghampiri seraya Mengulurkan tangan untuk menahan tubuh Seng kawan yang hampir saja rubuh itu Sembari berbuat begitu, tangan kanannya mengacungkan Pedang ke arah musuh Maksudnya untuk menjaga jika musuh maju menyerang Hi, bocah katakan, suhumu orang Sima atau Silyok seru orang itu dengan lantang Biarlah ku tipu ia, pikir Wanci Maka sahutnya suhuku orang Si Ma, bagaimana kau bisa mengetahuinya Bagus betul perbuatanmu itu Berjumpa dengan Silyok tak mau menjalankan peradatan Mendengar bahwa orang itu ternyata adalah paman guru Wanci Maka hilanglah harapan Ceng Tong untuk dapat merampas kembali kitab suci itu Sekali kakinya mengejut, ia loncat setombak jauhnya, terus berlari Wanci terkejut bukan main, terus buru-buru mengejar Tapi baru ia mengejar beberapa puluh tindak, dilihatnya langit mendung sekali Kilat pun berkelebat di udara Ia ngeri sekali, dan tak berani mengejar terus Tapi ketika kembali ke tempatnya tadi, dilihatnya orang Si itu sudah tak berada di situ lagi Ia pun segera loncat tembok terus masuk, dan baru saja ia melangkah ke dalam kamarnya Hujan turun dengan lebatnya Hujan ternyata sampai pagi Nampak hujan masih turun lebat Wanci menuju ke kamar li tai tai dan mengatakan bahwa rombongan mereka terpaksa tak dapat berangkat Habis makan pagi, Wanci menghampiri kamar suhunya dan menuturkan tentang kejadian semalam Mendengar penuturan muridnya, tampak Hwe I Ching mengerut dan dahinya seperti berpikir dalam-dalam Kau tak bilang kau muridku, itulah baik-baik, katanya kemudian Melihat wajah gurunya berubah serius Wanci tak berani menanyakan lebih jauh Orang yang disebut Tio Tai Jeng itu, memang sutenya Hwe I Ching yang bernama Tio Chiao Tiong Orang Kangou menyebutnya lebih baik ditusuk tombak tiga kali Asal jangan berjumpa dengan si Tio, Elo Oong Dimaksudkan Witin Honi Ong Hwe I Am Poan Koan Tio Chiao Tiong Kedua orang itu yang seorang menjadi piausu dan yang satunya menjadi pembesar negeri adalah orang-orang yang memusuhi orang-orang gagah di kalangan bulem Mereka sangat sombong, karena andalkan kepandayan yang tinggi Hwe I Ching mempunyai tiga orang saudara seperguruan Suhunya kelewat sayang pada murid yang bungsu, sehingga Chiao Tiong ilmunya lebih lihai dari suheng-suhengnya Sejak Hwe I Ching putus persaudaraan dengan sutenya itu, baru kali ini dia berjumpa Ketika sutenya bertempur dengan Wanci dan Cheng Tong, dia menyingkir ke tempat gelap Dia tak menduga kalau dalam sepuluh tahun ilmu silat Chiao Tiong maju begitu pesat Diam-diam dia mengakui bukan tandingan sute itu Dengan adanya orang selihai itu dalam barisan kuku Garuda pemerintahan Cheng, maka bertambah tangguh keadaan mereka Sepanjang pendengaran Wanci maka diketahui lah bahwa Chiao Tiong datang ke situ untuk menangkap pesakitan penting dari Hang Hwe Ahwe Bagaimana nanti mereka dapat lolos dari tangan manusia kejam itu? Hawa udara padat permulaan musim Chiu Rontok sangatlah panasnya Dan rupanya hujan terus menerus tak henti-hentinya sifat kanak-kanak masih belum terlepas dari Wanci Untuk mengeram diri dalam kamar saja sungguh menjemukan Maka pergilah ia menengok kamar orang Hang Hwe Ahwe Keadaan Di situ ternyata sepi-sepi saja, karena Tin Wan Piao Kok juga belum juga berangkat Beberapa orang Piao su tengah duduk bercakap-cakap di ruangan tengah Hanya orang setio yang katanya adalah susoknya itu tak nampak Tiba-tiba dari luar, terdengar derap kuda mendatangi Kuda itu ternyata berhenti di muka pintu hotel Dan seorang yang dandanannya seperti anak sekolahan, bertindak ke dalam Oleh Jongo Sia disuruh masuk ke dalam Perayawakan anak sekolahan itu tinggi kurus sepasang matanya bening sekali dinaungi oleh alis yang bagus Di daerah luar perbatasan jarang terdapat seorang pemuda tampan seperti dia itu Melamun sampai di situ, merahlah selebar muka Wanci, maka buru-buru ia melengoskan kepala Dengan tenang dan nikmat pemuda itu duduk menghadapi arak Ketika itu kembali dari arah luar terdengar derap kuda mendatangi lagi Melongok dari jendela Wanci mengenali keempat orang yang datang itu Mereka adalah pengeroyok H.O.U. Ping, si wanita gagah pada beberapa hari yang lalu itu Lekas Wanci masuk memberitahukan suhunya Lalu mereka bersama-sama melihat dari jendela untuk melihat perubahan apa yang akan terjadi Dari keempat orang tersebut, yang bersenjatakan P.O. Kia merupanya pemimpinnya Ia panggil pelayan dan menanyakan dengan berbisik Setelah itu lalu meminta arak Bang Sat, Hang H.W. itu belum pergi, kita makan dulu nanti baru bekerja Kata orang yang membawa P.O. Kia itu Rupanya kata-kata itu terdengar oleh si pemuda itu Wajahnya kelihatan berubah ia melirik pada keempat orang itu tajam-tajam Harus kita bantu wanita itu tidak Guru tanya Wanci tiba-tiba Kau jangan seberangan bergerak, tunggu perintahku dulu Jawab H.W. I. Ching sembari memandang si anak sekolahan itu Pada saat itu, pemuda tadi telah menghabiskan daharannya lalu memindahkan bangkunya ke serambi Kemudian mengeluarkan sebatang seruling, terus ditiupnya nyaring-nyaring Wanci kenal seruling itu memainkan lagu tiancing soa atau sunyi senyap di padang pasir Meniup seruling Wanci menganggap biasa saja tapi yang membuatnya heran Seruling itu bercahaya keemasan, seperti terbuat daripada emas Perjalanan di daerah utara sangatlah tak aman Sebatang seruling emas cukup akan menarik perhatian penjahat Wanci mengambil keputusan, akan memperingatkannya nanti Juga keempat orang itu, merasa heran atas kelakuan si pemuda sekolahan itu Habis makan tiba-tiba si pembawa pohiam yang ternyata bertubuh Kate itu loncat ke atas meja lalu berteriak keras-keras Kami adalah hamba negeri yang diutus oleh pemerintah agung untuk menangkap pesakitan penting Saudara-saudara sekalian harap menyikir dulu, habis berpidato orang tersebut loncat turun lagi Terus akan menuju ke kamar luping untuk ke situ, terus akan menuju melalui jalan di mana si pemuda sekolahan itu sedang duduk menyuling Dengan acuh tak acuh enak-enakan meniup serulingnya terus Hi sahabat, jangan menghalangi jalanan kata si pendek itu Rupanya ia agak sungkan terhadap seorang sekolahan Kalau saja orang biasa tentu sudah dilemparkannya Tampak pemuda itu tenang menurunkan serulingnya dan berkata Cuan-cuan mengatakan akan menangkap pesakitan penting Sebenarnya apakah kesalahan mereka itu? Kukira lebih baik dilepaskan saja Daripada nanti cuan banyak repot Hayo enyahlah, jangan kau campuri urusan orang bentak si pendek dengan marahnya sembari maju selangkah Pemuda itu masih tenang-tenang saja Malah dengan ramahnya ia mengajak mereka minum bersama-sama Katanya, harap cuan-cuan jangan buru-buru Aku sebagai cuan rumah Mengudang cuan-cuan minum bersama buat mengikat petali persahabatan Tentunya cuan tak akan menampik Bukan orang itu tidak dapat bersabar lagi Dengan menjulurkan tangan ia dorong pemuda itu sambil membentak Bangsat, sungguh menjemukan ketika tangan hampir mengenai Tau-tau pemuda itu menggeliat tubuh dan berteriak-teriak Aduh, jangan turun tangan keras-keras Seperti orang sempoyongan kena kukulan Dia gentayangan ngerusuk ke muka dengan serulingnya Tiba-tiba serulingnya ditusukan ke dada kiri si pendek Seketika itu juga si pendek jatuh numperah ke tanah Astaga jangan, jangan lakukan penghormatan begitu Aku tak berani menerimanya teriak pemuda sekolah itu dengan lalu mencegah Bagi mati seorang ahli, tentu segera mengerti bahwa pemuda itu telah gunakan ilmu menotok untuk mempermainkan orang itu Kalau tadinya wanci menaruh kekhawatiran, kini berbalik gerang bukan main melihat permainan si anak muda itu Susiok, jangan-jangan dia si kepala hong hawe ahwe bisik yang memegang juan pian Seorang dari empat lelaki tadi, pada kawannya Mendengar itu, kedua lawannya itu terkejut sekali, terus mundur beberapa langkah Pada saat itu, si kepala hamba pergi yang kena tertotok tadi, tak dapat berkutik lagi oleh kawannya yang memegang juan piania terus tarik ke samping Adakah suan ini orang sitan? Siau tocu dari hong hawe ahwe itu tanya seorang tua yang dipanggil susiok tadi Sungguh telinga kalian itu tajam sekali hingga dapat mengetahui bahwa siau tocu hong hawe ahwe itu orang sitan Memang matu itu ada kalanya lebih tajam dari pisau Tapi kali ini betul-betul ku berada, aku inilah orang sile bernama haitong Le artinya, aku, haialah ikan di dalam empang, sedang huruf tong, berarti, sama Aku yang rendah ini hanya salah seorang yang tak berarti dari hong hawe ahwe Kursiku hanya keempat belas dari urutan kedudukannya Pemuda itu dengan tertawa menerangkan dirinya, setelah itu ia angkat ke atas rulinya dan berkata pula Adakah kalian tak mengenal diriku ini oh, kau adalah si meliok siutai Bukan kata si hamba serdadu jangan keliwat menjunjung tinggi diriku itu Kepandai yang ku masih belum berarti apa-apa Jangan kalian salah menganggap aku sebagai siow tocu dari hong hawe ahwe Salah-salah diriku bisa celaka nanti Saudara bukankah kepala opas pak ya gow kotong atau gow gia yang sangat kesohor itu benarlah Karena ternyata orang hong hawe ahwe Hayo tempurlah aku sahut orang tua tadi Seruan gow kotong itu dibarengi dengan melayangnya pedang Nyata betul bahwa orang siow itu bukan kosong namanya Gerakannya mengandung tenaga dalam yang hebat sekali Gow kotong adalah kepala polisi dari pak ya Telah banyak perkara pembunuhan gelap yang dapat dibikin terang Sehingga tidak sedikit penjahat besar yang telah binasa dalam tangannya Karena khawatir pembalasan dari mereka yang telah hutang jiwa itu Beberapa tahun yang lalu dia sudah undurkan diri Tapi ketika sutipnya yang bernama Pang Hai Bersama beberapa siowi atau pahlawan keraton Mendapat firma untuk menangkap pesakitan penting dari hong hawe ahwe Dia tak dapat menolak permintaan supaya membantunya Orang yang bersenjatakan Juwan Tian itulah si Pang Hwe Orang yang memegang golok kuita otu bernama Chiang Tian Siu Sedang yang membawa tongkat ialah Hon Je Ulim Mereka adalah pentolan-pentolan polisi dari Tan Chiu Sebenarnya antara polisi Pak Ya dan Tan Chiu Terdapat suatu persaingan halus Masing-masing berebut pahala Tapi ternyata hasilnya Chiang Tian Siu diam-diam Pang Hwe yang naik itu merasa girang Karena saingannya roboh Tapi diakwatir juga akan dihajar musuhnya itu Pada saat itu Dengan sebatang suling mas Lai hai tong melayani gokotong Pang Hwe dan Chiang Tiaw Siu Ada kalanya suling itu digunakan sebagai pian Tapi di lain saat digunakan untuk menotok jalan darah Malah di lain saat mirip dengan permainan pedang Ketika pentolan hamba negeri itu Tak dapat berbuat banyak Malah mereka kelihatan repot sekali menjaga diri Baik Hwe I Ching maupun Wan Chi Nampaknya gerang dengan jalannya pertempuran itu Kata si Nona Dia gunakan ilmu pedang Juan Hun Kiam Hwe I Ching nganggukan kepalanya Dan berpikir Juan Hun Kiam adalah ilmu tunggal dari cabang Butong Pei Pasti dia murid dari Toa Su Heng Ma Chin Memang dugaan Hwe I Ching itu tidak salah Lai hai tong Adalah murid kesayangan dari Ma Chin Dia anak dari seorang ternama Karena terkena fitnahan orang dan meninggalkan penjara Dengan bertekad bulat He tong berguru pada Ma Chin Setelah selesai dalam pelajaran ilmu silat Dia pulang ke kampungnya Dan membunuh cua tanah yang jahat itu Dan sejak itu dia berkelana di Kangong Sampai akhirnya dia masuk dalam gerakan Hang Hwe I Ching Dia otaknya memang cerdas apa saja Dapat dipelajarinya dengan cepat Karena kecerdasannya itu Di Hang Hwe I Ching diserahi tugas penghubung dan pemberi warta Kali ini sebenarnya dia sedang menjalankan perintah Siya Otocu Ketua Muda Untuk suatu urusan di Lok Yang Sama sekali dia tak mengetahui bahwa Pan Lui Chiu Bun, Tai Tai dan Wan Yang Tu Ta O Ting Telah kepergok musuh dan terluka beristirahat di hotel tersebut Karena kata-kata keras yang diucapkan Gou Kok Tong Akan menangkap orang Hang Hwe I Ching Itulah yang mendesak ia untuk turun tangan melindungi kawannya Ketika mendengar tiupan seruling tadi Tahulah Lao Ping bahwa Kim Tiok Suu Chai seruling emas telah datang Lai Hai Tong memberi perlawanan seru pada ketiga pengeroyok itu Orang-orang Piau Kok pun sama-sama keluar melihat ramai-ramai itu Kalau aku suruh dua orang saja yang melayani sedang yang seorang bisa gunakan senjata rahasia Tong Siu Ho Si mulut usil itu berkata Dia lihat Pang Hwe I mengendong busur Maka secara tak langsung ia mengingatkannya karena ia masih dendam dengan orang Hang Hwe Awe I Pang Hwe I seperti tersadar Loncat keluar kalangan dia menjot kakinya ke atas meja sekali menjamret busur Melayanglah beberapa biji pelor ke arah Lai Hai Tong Dengan lincahnya Lai Hai Tong berkelit Namun kedudukannya berbahaya karena dia masih menangkis serangan musuh Pedang dari Gou Kok Tong dan Golok Chi yang Tian Siu berbarengan menyambar Ketika Hai Tong berusaha menangkisnya agaknya terlambat sedikit Ujung pedang Gou Kok Tong menolak krowat jubahnya Agak kesimal Hai Tong dan kelalaian sesaat itu saja harus dibayar dengan benjol kening tersambar sebuah pelor Kesakitan itu telah mengendorkan gerakannya Justeru sebaliknya kedua lawannya itu makin memperhebat serangannya Kini Hai Tong hanya kuasa membelah diri, tak dapat membalas menyerang Namun ia tak sampai gugup, ilmu silatnya cukup lihai Sembari tangan kanan memegang seruling Dua jari tangan kirinya dipakai untuk menotok jalan darah di bawah tetek Gou Kok Tong Terkejut juga Gou Kok Tong melihat kepandayan yang mengagumkan dari si anak muda itu Tapi secepat itu pula Hai Tong mengganti totokan menjadi pukulan terus diayunkan ke muka Chi yang Tian Siu Malah golok dipakai untuk menangkis pukulan dari Hai Tong Seketika itu juga Hai Tong berlaku lambat untuk menarik tangannya Melihat kesempatan yang bagus, dari menangkis Tian Siu teruskan goloknya untuk menyerang Tetapi ia baru sadar ternyata musuh hanya melakukan pancingan sehingga ia terlambat Secepat kilat si anak muda itu mengayunkan sulingnya ke muka Maka terjung kalah Tian Siu ke tanah Sebelum Hai Tong menyusul kempelangannya Lantas tercegah oleh datangnya pedang Chou Kok Tong dan pelor Pang Hwe yang datang menyambar Pertempuran terus berlangsung dengan serunya Ketika itu Tian Siu sudah bakkit kembali Selagi Hai Tong mencurahkan perhatian menangkis pedang dan menghindari pelor Ia tumplek seluruh kekuatannya dalam gerakan Tok Hiat San Golok dihantamkan ke batok kepala orang Serangan itu hebat sekali, sukar bagi Hai Tong untuk menghindarinya Tapi sekonyong-konyong tangan Tian Siu terasa sakit sekali Berbarengan dengan terdengarnya suara mendering Goloknya terpental jatuh ke tanah Selagi ia masih bengong karena terkejutnya Tau-tau sebatang Hwe itu telah bersarang di dadanya Tanpa berkau-kauk lagi, ia roboh binasa seketika Ketika berpaling ke belakang, tampak olehnya Wan Yang Tu Luting sudah berdiri di situ dengan menggenggam sebatang Hwe itu Kini tumbuhlah semangatnya Kalau ada Luting tentunya Seng suami pun berada di sekitar situ Dengan Pat Lui Chiu Bun Tai Tai di sampingnya Mudahlah untuk membereskan kawanan kuku Garuda ini Demikian anggapan Kim Lyok Suu Chai Le Hai Tong Sama sekali ia tak mengira kalau Bun Tai Tai dalam keadaan luka berat Tak dapat bergerak apa-apa Suso, kau bereskan dulu orang yang melepaskan pelor itu Seru Hai Tong Ucapan itu dituruti oleh Lo Ping dengan kirimkan sebatang Hwe itu Dengan tergesa-gesa Pang Hwe itu pakai busurnya untuk menangkis Terang busur patah menjadi dua Tapi Hwe itu tetap masih ada kekuatannya menyambar lengan Pang Hwe, serasa terbang semangatnya dan berseru keras-keras Susiok, berhenti, angin keras itulah sandi pertanda untuk mundur Karena setelah itu Pang Hwe berbalik bahkan terus lari Gou Koi Tong merangsek hebat Dan ketika Hai Tong terpaksa mundur Dia sambar Han Jun Lin yang terkapar di tanah Sambil memanggulnya terus dibawa pergi Lai Hai Tong tak mau mengejar, hanya kembali menempelkan Sulingnya ke mulut lagi untuk ditiupnya Dalam pandangan Wan Chi, Xiao Chai itu aneh sekali Tapi bukan demikian sebenarnya Kali ini Hai Tong tak meniup sulingnya dengan keu dipalangkan Tapi pegangnya secara diluruskan ke bawah Begitu mulut meniup, maka dari lubang suling itu melesatlah sebatang anak panah kecil lurus Menyambar musuh yang tengah lari tunggang langgang itu Pang Hwe berkelit dengan tundukan kepalanya ke bawah Tapi tidak demikian dengan Han Jun Lin, pantatnya telah tertancap Anak panah itu menjeritlah dia dengan kesakitan hebat Sehabis itu Hai Tong menanyakan pada Lu Ping di mana suaminya sekarang Mari ikut aku, jawab Lu Ping Dengan gunakan palang pintu sebagai tongkat untuk menahan pahanya yang terluka itu Lu Ping membawa Hai Tong ke kamarnya Sedang di lain pihak, ketika Gou Kok Tong berlari-lari Sembari memanggul Han Jun Lin yang terluka itu sampai di luar pintu hotel Tiba-tiba dia bertabrakan dengan seseorang Berpuluh-puluh tahun Chou Kok Tong meyakinkan ilmunya Kekuatan kakinya teguh bagaikan besi Tapi bukan main terkejutnya ketika saling berbenturan dengan orang itu Dia sampai terdorong mundur beberapa tindak Untuk menyelamatkan diri supaya tidak terjatuh Terpaksa ia lemparkan kawan yang di panggungnya itu Selaka bagi Han Jun Lin Karena sudah terluka oleh Hui To ditambah lagi Anak panah yang menancap di pantatnya Kini tubuhnya dilemparkan ke tanah Karuan panah itu amblas masuk dalam daging hingga ia menjerit-jerit kesakitan Ketika Kok Tong mengawasi Ternyata orang itu adalah kepala Gilim Kun Tio Chiao Chong Dari marah, kini ia berbalik menjadi girang bukan main Astaga, Tio Tai Jin Rombongan kita tak berguna Segera ia menyapa Adat Kiao Chong sangat tinggi Dia tak mau menyamu dengan kata-kata Hanya perdengarkan suara HMMM saja Sekali tangan kirinya-kirinya ia sanggapi Han Jun Lin Tangan kanannya segera memijat perutnya Lalu menepuk pahanya Heran juga, seketika itu Jun Lin merasakan kakinya leluasa bergerak lagi Apakah buronan itu sudah lari Tio Chong bertanya belum Masih di sana, sebut kok to Hek to mekar, sungguh besarnya alinya Membunuh hamba negeri masih begitu berani tinggal di hotel Jengat Kiao Chong Sambil berkata itu, Kiao Chong berjalan menuju ke ruangan dalam Dihampirinya Chiang Tian Siu yang sudah tak berfernyawa itu Hui to yang menancap di dadanya dicabut dan dimasukkan ke dalam kantongnya Tio Tai Jin Tiam Chu tinggal di kamar itu Demikian Pang Hwi memberi keterangan Sambil menenteng Juan Pianya ia berlaku sebagai penunjuk jalan Ketika rombongan Chiao Chong sudah bersiap akan memasuki kamar Bun Tai Tai Sekonyong-konyong dari sebelah kamar lain Loncat keluar seorang pemuda dengan memegang sebuah paulo merah Paulo dialambai-lambaikan pada Chiao Chong Sambil berseru Hi, sudah kurampas lagi tanpa melihat sikap orang Pemuda itu terus berjalan keluar Sesaat itu terkejut juga hati Chiao Chong Dia anggap rombongan Piausu itu hanya seperti kantong nasi saja Paulo yang berisi Al-Quran itu dapat dia rampas dan diserahkan kepada mereka Tapi ternyata mereka tak mampu menjaganya Karena waktu sedang menghadapi urusan penting Dia tak mau kejar si pemuda Terus akan melanjutkan serbuannya tadi Entah pelajaran kucing berkaki tiga dari mana Yang telah tak malu menyebut diri sebagai susyok itu Cis, tak tahu malu tiba-tiba terdengar seseorang berseru keras-keras Ternyata itulah si pemuda Kiranya ia berhenti di sebelah sana Dan menghina Chiao Chong Nama Chiao Chong mengetarkan dunia Kangau Baik golongan putih maupun golongan hitam Sangat menyegani Selam itu belum pernah ia dihinakan orang Seketika itu juga meluaplah darah Chiao Chong Sekali loncat dia terjang si pemuda itu Yang ternyata adalah Wan Chi Maksud Chiao Chong akan dibekuknya anak itu Untuk diberi hajaran lalu akan diserahkannya pada Taosu Hengnya Ma Chin Dia menduga anak itu tentu murid Taosu Hengnya Bagai di uber setan Larilah Wan Chi sekeras-kerasnya Bocah eh dan kau mau lari kemana Seru Chiao Chong sembari mengejar Tapi si anak muda itu telah melenyapkan diri Entah kemana ketika Chiao Chong berniat hendak menyelesaikan urusannya tadi Dengan mengeluarkan kata-kata ejekan yang memerahkan kuping Apa boleh buat Dia mengejar lagi Dengan demikian semacam permainan kejar-kejaran Kalau dia berhent juga Dengan tak lupa mengeluarkan kata-kata yang mengejek Akanku bekuk dulu si bangsat itu Baru nanti ku kejar urusan itu Demikian Chiao Chong berpikir Dan dia segera gunakan ilmunya berlari cepat untuk mengejarnya Karena bernafsu betul-betul Maka jarak antara dia dengan Wan Chi semakin dekat Sampai di sini Wan Chi jadi semakin bingung Ia lari, lari terus ke lering gunung Tapi sekali Chiao Chong lencet kakinya keras-keras Dia sudah berada di belakang Wan Chi Punggungnya segera ia jambret Saking kagetnya, Wan Chi berontak sekuat-kuatnya Dan karena itulah, maka telah keruak sebagian-sebagian Tergenggam dalam tangan Chiao Chong Segera Wan Chi mengambil keputusan Dilemparkannya Paolo itu ke dalam saluran air di bawah gunung Sambil berseru, pergilah ambil sendiri Yakin bahwa Paolo itu berisi kita palkuran Chiao Chong sangat khawatir kalau sampai jatuh ke air tentu rusak Tanpa pikir panjang lagi Dia loncat turun dari lanting gunung untuk mengambilnya Melihat itu Wan Chi tertawa tergelak-gelak terus kembali pulang Ternyata Paolo itu sudah basah sebagian Maka tersipu-sipulah Chiao Chong membukanya untuk melihat kitab ke air tersebut Alangkah terkejutnya ia ketika dilihat isinya Ternyata bukan alkuran isinya Melainkan dua buah buku hotel Yaitu daftar nama-nama tamu dan catatan khas Seketika itu juga ia memaki-maki Saking marahnya, rambut Chiao Chong seperti berdiri Kebesaran namanya berpuluh-puluh tahun itu Ditumpas dengan olok-olok si anak muda seharai itu saja Dengan gemas dilemparkannya lagi Paolo itu ke dalam saluran air Karena kalau sampai ketahuan orang, tentu hilanglah mukanya Dengan menahan kemarahan, ia bergegas kembali Setiba di hotel dilihatnya Paolo berisi kuran itu masih menggemblok di belakang punggung Giam Si Chiang Betapa malunya, untung hanya dia sendiri tidak ada orang lain yang mengetahuinya Adakah Paolo itu pernah diganggu orang tanyanya untuk mencari kebenarannya? Tidak ada, jawab Si Chiang Walaupun demikian, Si Chiang mengundang Chiao Chong ke kamar untuk bersama-sama Memeriksanya Karena ia menduga, kalau sampai taijin tersebut sampai menanyakan Tentulah ada sebabnya Tapi ternyata kitab itu masih terdapat di dalam Paolo tak kurang suatu pun Chiao Chong memanggil pelayan untuk ditanya keterangan tentang orang-orang Seperti sudah tak kelihatan di situ juga tak ada pertempuran apa-apa lagi Percuma kerajaan memelihara orang-orang itu Baru ku tinggal sebentar saja Orang-orang itu sudah dapat meloloskan diri Seru Chiang Chong dengan murkanya Giam Laote mari ikut aku dan saksikan aku sendiri yang akan menangkap pesakitan itu Chiang Chong segera menuju ke kamar yang ditempati Bun Tai Tai Sedang Giam Si Chiang menjadi serba sulit Karena terus terang saja dia jerih terhadap anggota Hang HWAWE yang pengaruhnya besar itu Tapi dia pun tak berani menolak ajakan Tio Tai Jin yang lihai dan berpengaruh itu Penjahat Hang HWAWE, hayo serahkan diri Tiba-tiba Chiao Chong berseru di muka pintu kamar orang tangkapan itu Sampai beberapa saat lamanya tak ada jawaban apa-apa Bangsat pengecut betul kau Chiao Chong mengulangi seruannya sambil ia memaki-maki Dia ayunkan kakinya dan terbukalah pintu itu lebar-lebar Kiranya pintu memang tidak dipalang dari dalam Di dalamnya tak kelihatan seorang pun juga Ha, buronan sudah kabur seru Chiao Chong dengan kaget Langsung dia menerobos masuk-masuk tapi kamar itu kosong melompong Hanya di atas pembaringan tampak segunduk selimut yang menyerupai orang besarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!